Pemiksa mantan terpidana kasus fina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali. Tim kuasa hukum meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan dengan memberikan bukti baru saat sidang. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus fina Saka Tatal dikelar hari ini di pengadilan negeri Cirepon. Dalam sidang ini Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bandung dan PN Cirepon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan fina dan eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan bukti baru atau nofum dalam persidangan. Sejumlah nofum tersebut diantaranya foto eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Keterangan polisi pada Haruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana fina korban kecelakaan naulintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan fina di sebelah kanan. Serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan asfal mulus maka akan mengalami seramah kumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV. Pesan elektronik tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan. Tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput. Tidak ada bukti sidik dari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP Playoper Talun, tempat kedua korban menemukan rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang soru. Tidak ada darah korban, satu. Tidak ada jedak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. Dua, tambahan penjelasan nopuk 6 Liga Akbar. Nopuk ini diketahui oleh saudara selis pada bulan Juni 2024. Sementara itu dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Sakatatal, disebutkan bahwa nama Sakatatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, diantaranya Susno Duwaji dan Ogro Eseno. Dari Cirebon, Jawa Parat, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.